Al-Fatihah Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan tujuannya Atau karena wanita yang tidak dinikahinya Maka hijrahnya itu kepada apa yang dihidrahkannya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Salah ya Buka Aku ingin menikahi kamu Tapi mas Enggak mungkin Kenapa? Kita kan beda iman Terus kita enggak bisa nikah Hei, Riki Maaf, maaf Ada apa, Rik? Baik, baca-baca, betul Pak, enggak usah pak Saya cuma pengen Di sini aja pak Di sini pak Ya udah, ayo Gimana, gimana? Langsung saja pak Tujuan saya ke sini Pada intinya saya ingin melamar solehan Dan saya kepingin Untuk bisa menjadi suaminya solehan juga Riki Kamu enggak akan mungkin Menikah dengan anak saya Dengan soleha Karena kalian berbeda keyakinan Saya juga akan masuk Islam, Pak Riki Jangan kamu mau masuk Islam Karena ingin menikahi soleha Tapi alangkah lebih indahnya Kamu ingin masuk Islam Karena kamu memang yakin Tentang kebenaran Islam Saya sebenarnya masuk Islam Bukan karena untuk menikahi soleha Tapi memang Saya tahu kebenaran Islam Dan memang Islamlah Agama satu-satunya Alhamdulillah Dengan gue masuk Islam Gue gak akan kehilangan soleha Saleha pasti bisa gue kawinin Tetekaga Ya Tidak kebut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Woi, sekarang ini aku mau masuk Islam. Apa cinta aku sekarang ini masih diragukan sama kamu? Jadi kamu masuk Islam karena aku? Bukan, bukan. Bukan karena kamu aku masuk Islam. Tapi aku menemukan kebenaran dari Islam. Jadi aku masuk Islam. Betul, Mas? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah menunjukkan jalanmu. Apa kamu sudah betul-betul meyakini kebenaran agama Islam? Sudah, Pak Ustaz. Dan memeluk agama Islam bukan karena siapa-siapa atau paksaan dari siapapun? Betul, Pak Ustaz. Alhamdulillahirrobbilalamin. Sekarang kamu ikuti saya membaca sahadat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Ang artinya, aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Ya Allah. Selamat kamu telah sah menjadi seorang muslim. Selain membaca dua kalimat sahadat tadi, Islam juga mempunyai rukun Islam yang lainnya. Yang harus kamu jalani sebagai seorang muslim. Yang pertama tadi membaca dua kalimat sahadat. Yang kedua menjalankan sholat wajib lima waktu. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat mengeluarkan zakat. Dan yang kelima naik haji apabila kamu mampu. Insya Allah, Basta. Bagi. Insya Allah. Kamu bisa menikahi Salihah. Karena kamu sudah menjadi mu'alaf. Tinggal kamu memperdalam Islam. Kamu akan menjadi imam. Terutama imam dalam keluarga kamu. Alhamdulillah. Kira-kira saya bisa menikahi Salihah kapan ya? Insya Allah sebelum Ramadan. Dan Abi sendiri yang akan menikahkan kamu. Terima kasih banyak, Abi. Alhamdulillah. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Salihah binti Abdul Hamid dengan Ricky bin Yansen Wijaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Salihah binti Abdul Hamid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan tunai. Bagaimana saksi? Sah? Barakun Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kalian sudah sah menjadi suami dan istri di mata Allah. Silahkan menyalami suaminya. Alhamdulillah. Akhirnya Allah memberikan aku jodoh. Sekarang lo sudah jadi istri gue. Lo gak akan bisa lari dari gue. Mas, kita cari masjid yuk. Untuk apa? Kita belum sholat asar. Udahlah sholat di rumah aja. Ya gak mungkin lah. Rumah masih jauh. Ntar lagi udah asar tuh. Sekarang jam berapa. Kita udah gak punya waktu lagi. Kenapa sih kamu selalu cerewet sholat-sholat? Mas, itu kan udah kewajiban kita sebagai muslim. Iya, tapi hidup ini kan gak hanya sholat. Masih banyak kerjaan yang lain. Jaga mulut kamu, Mas. Udah, sekarang kita cari masjid. Salat suhur ya. Ntar waktunya keburu abis. Mas. Bisa diam gak kamu? Jangan gangguin orang yang tidur. Keluar sana. Mas. Nanti kan bisa dilanjutin lagi tidurnya. Iya, tapi saya kan baru masuk Islam. Boleh dong sekali-sekali gak sholat. Tuhan juga tahu. Mas, tapi... Keluar, Kak! Cepat! Iya, tapi saya kan baru masuk Islam. Boleh dong sekali-sekali gak sholat. Tuhan juga tahu. Keluar, Kak! Kenapa Mas Riki sekarang berubah? Setiap aku suruh sholat, selalu saja marah. Sa, kamu mau nangis? Enggak, Umi. Itu air mata kamu keluar kok gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ini kena bawang merah kali jadi berair. Benar. Benar? Maaf, Umi. Saya udah bohong sama Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sholat jamah di masjid yuk. Tadi niat saya juga ingin mengajak Abi sholat berjamah di masjid, tapi sudah berdua, Abi. Riki, kalau punya niat yang baik, cepat dilakukan. Nanti diduluin setan. Abi tunggu ya, di depan. tolong diluruskan sap-sapnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Riki, kok enggak sholat? Udah tadi. Tapi kan sholat yang berjamahannya belum selesai. Oh, kebetulan kan saya baru mualaf, jadi saya sholat sendirian. Ya, sambil ngafalin baca-bacaannya. Ya sudah mas ya, saya ke dalam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrohmanirrohim. Dulillahirrohmanirrohim. Susah amat sih, Ngaji. Eh, males gue. Arrohmanirrohim. Bi, kayaknya masa kamu, Bi. Ya, yaudah. Kalau gitu kamu istirahat aja dulu. Ya, kita tutup. Sadakallahul azim. Bilailin taskununa fi di'afalatu bersiru. Ayah. Sadakallahul azim. Mas, kamu kenapa mas? Sakit perut. Banyak ambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal. Kamu rawat suamimu. Dia sakit perut. Ya, Bi. Mas Riki, Emangnya punya penyakit emah? Ya, enggak lah. Siapa yang enak coba pagi-pagi, Subuh-subuh disuruh ngaji. Ini karena saya tidur. Astagallahul azim. Mas. Mas Riki gak boleh dong bohong sama Abi. Ya, denger ya. Kalau kamu gak bisa di-iutupnya kamu keluar sekarang. Masa! Assalamualaikum. Kenapa? Ngomong yang jelas. Hah? Meninggal? Umi, Umi. 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 Abi. 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 Umi, Umi. Umi, Umi. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Alhamdulillah, kamu masih dapat menolongnya Mulai sekarang, tolong sama-sama kita menjaga ibu Tapi bagaimana cara jagain ibunya, dong? Salah satunya menjaga keadaan ibu dari segala sesuatu yang dapat membuat ibu sok Boleh saya masuk ke dalam, dok? Nanti aja, Pak Kami baru akan berinya obat Dan Bapak silakan aja tunggu di ruangan ini Mas, aku berbicara sama Mas Sudah, saya terlambat Ada apa sih? Sekarang Mas jawab terus terang Mas tuh kenapa sih? Mau masuk Islam? Kak, penting kan? Saya masuk Islam karena apa? Yang penting saya sekarang Islam Mas Kenapa Mas gak pernah mau sholat di depan saya Tapi giliran di depan Umi, di depan Abi Mas malah rajin sholat Kenapa Mas? Gak perlu saya jawab Mas Saya perlu jawabannya Karena Islam itu, Umi Saya capek Jadi kenapa Mas masuk Islam? Supaya saya bisa menikahi kamu Dan sekarang kamu urusin ibu kamu yang jantungan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 âk zob Jika saya jantung emak 평utnya Mas Riki udah sholat zuhur Serewet ya Bisa coba ngingetin sholat aja Ya seru pengangguran Ki Kalau lo kasar kayak gitu ngapain nikahin dia Capek gak sih? Setiap kali lo harus diingetin sholat Itu udah kewajiban kita sebagai umat muslim Untuk mengingatkan sholat Ki Bahwa lo ya kayak ustad Jadi kenapa mas masuk Islam? Supaya saya bisa menyikahi kamu Sekarang kamu harus dihukumkan jantung Apakah aku harus sampaikan masalah ini Ke Abi dan Umi? Jangan Jangan sampai Umi tau Jantungnya bisa kumat Bahaya Lebih baik sekarang aku dekati Mas Riki Dengan baik-baik Siapa tau dia bisa berubah Masuk Permisi pak Maaf pak Bapak manggil saya Tolong belikan saya somai sekarang juga Baik pak Tapi pak Saya mau sholat zuhur dulu pak Karena waktunya sudah mau habis pak Setelah itu ntar saya Sholat bisa nanti Sekarang kamu beli saya somai Ya kamu digaji untuk melayani karyawan Ngerti kamu? 10 menit Udah saat disini Ngerti? Ya pak Permisi pak Min Min Iya Tadi saya disuruh Pak Riki beli somai Tapi sebenernya saya udah izin sih sama dia untuk sholat Eh malah dia marah-marah sama saya Masa sih? Tapi saya juga heran Pak Riki tuh kan baru aja di mu'alaf Tapi kok perbuatannya seperti itu ya? Sana buruan kamu sholat Sini biar saya aja yang beliin siomainya Benar nih Iya Makasih ya Iya Sadakallah Uraazim Pasti kamu mau nyuruh aku sholat Saya gak akan sholat Dan gak mau sholat Kenapa mas? Karena saya bosan Disuruh sholat terus sama kamu Menurut kerjaan lain apa? Tapi kan udah seharusnya saya ngingetin mas Udah! Bisa diam gak? Mas inget Mas itu udah mu'alaf Wajib sholat mas Sekali lagi kamu membantah Saya akan bilang yang umi Biar umi punya kejantung yang kamu beli Ngerti kamu? Maaf mas Tadi Abi besen Sekarang kan malam Jumat Kita ada pengajian di masjid Wah kacau nih Sebelum Abi nyuruh gue pergi ke pengajian ya Gue harus pergi dari rumah Mas Mau kan? Pergi ke masjid? Pengajian? Mas mau kemana? Gue ngurusan kamu Kalau Abi sama umi nanya Saya ada meeting di kantor Ya? Pergi ke masjid Ke masjid Pergi ke masjid Dia harus pergi nih, dia bisa ngindarin pengajian. Tapi kemana? Ini anggota pemantan dulu. Sampai kapan kamu mau menjumitkan masalah ini dari Abi dan Umi kamu? Kalau kamu gak sanggup menceritakannya sama mereka, biar aku saja yang menceritakannya sama Abi dan Umi. Jangan. Kalau masalah ini dibiarkan, mas Rikimu itu akan memperlakukan kamu semena-menanya. Dia bukan saja membohongin orang tua kamu, tapi dia juga membohongin Allah. Tapi aku gak berani nyampein semua ini ke Umi, apalagi Abi. Kenapa? Jantung Umi, nanti kumat. Bahaya, Syah. Selain itu, aku juga gak mau sampai mas Riki kembali lagi seperti dulu. Maksud kamu? Mas Riki keluar dari Islam, gitu? Leha, dengan pelakuannya mas Riki yang sekarang aja sama kamu, dia itu sudah keluar dari ajaran Islam. Pelakuannya itu sama kamu tidak Islam, ya? Aku yakin suatu saat mas Riki pasti akan sadar. Ya, tapi kapan, Leha? Kapan? Terus gimana berikan kamu? Bukannya kamu lebih memilih perempuan yang berbeda gitu daripada aku. Ya, aku salah pilih. Kamu tidak pakein kamu. Kamu tidak di kayak gitu terus. Akhirnya juga kamu jangan pakein aku. Ya, aku janji kamu. Dari dulu, kamu ngomong kayak gitu terus. Tapi akhirnya kamu pasti jangan pakein aku. Hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Hanya kepadamulah aku memohon. Kuatkanlah hambamu dari segala cobaanmu. Kembalikanlah mas Riki ke jalan yang benar. Ke jalanmu, ya Allah. Rokbana atina fid dunia hasana wafil ah hirotiasana wakina azabandara. Amin. Aku mencintai kamu. Gombal. Beneran, aku mencintai kamu. Aku gak percaya. Beneran, aku mencintai kamu. Mas. Mas. Mas dari mana aja sih? Mas mabuk, ya? Kalau gue mabuk, kenapa? Salah, pergi! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berilah aku kekuatan dalam menghadapi ini. Ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, berikanlah hidayahmu untuk suamiku. Ayo dong Riki, angkat teleponnya. Mas Riki masih berhubungan sama Sita. Kenapa emangnya? Curi galang. Maaf mas, saya cuma tanya. Jemburu. Kalau mas masih ada sesuatu sama Sita, saya layak jemburu dong. Mas Riki itu kan suami saya. Makanya kalau jadi orang, jangan mikir yang buruk-buruknya aja. Percuma berjirta. Maaf mas, kalau saya punya salah. Satu pesan buat kamu, jangan pernah suruh aku selat lagi. Merti? Tapi mas... Kalau enggak, saya akan ceraiin kamu. Apa ditentukan nilai nominalnya? Seikhlasnya, Abi. Rencananya nanti di bulan puasa. Uang yang kami dapatkan untuk sehort bersama dengan kaum do'afa yang ada di jalan. Subhanallah, itu bagus sekali. Kita ini sebagai muslim. Itu memang harus dan sudah menjadi kewajiban untuk saling tolong-menolong. Ada apa, Bi? Ini, Rik. Remaja masjid datang ke sini minta sumbangan untuk acara buka puasa bersama. Oh. Silahkan ditulis nama dalam tanda tangannya. Tulis aja atas nama hamba Allah. Bi, saya pernah katul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Subhanallah. Menantuku betul-betul seorang mu'alaf yang berhati mulia. Sekarang orang tua itu pasti percaya. Kalau gue emang orang baik. Masya Allah. 200 ribu. Uang sebanyak itu disumbangkan untuk remaja masjid. Alhamdulillah. Mulia sekali menantuk kita ya, Bi ya. Bahkan, Mi. Waktu disuruh menulis namanya, ditolak. Tulis aja sebagai hamba Allah. Luar biasa sebagai seorang mu'alaf. Subhanallah. Kasian sekali mereka dibongin sama Mas Riki. Apakah aku harus ceritain ini sama Abi dan Umi? Enggak. Aku gak mau Umi terserang jantungnya. Sekarang ini aku yang masuk Islam. Apa cinta aku sekarang ini masih diragukan sama kamu? Bukan karena kamu aku masuk Islam. Tapi aku menemukan kebenaran dari Islam. Kamu menangis, Sal. Kening kamu kenapa, Sal? Semalam, Sal ya ke plaset kamar mandi. Ke bentur pintu. Kamu menangis, Sal. Ada apa? Riki. Umi senang sekali kalau Umi bisa bantu kamu. Kalau kamu udah siap, ceritanya sama Umi ya. Aku gak akan ceritain ini ke Umi. Jadi kamu gak suka kalau aku telepon? Tapi kondisinya beda, Sid. Kamu takut sama istri kamu? Bukan takut. Tapi kalau dia tahu kita berhubungan lagi gimana? Itu berarti kamu takut sama dia. Kamu memang gak pernah mencintai aku. Sid. Aku mencintai kamu, sumpah. Dan aku siap kapanpun kamu membutuhkan aku. Tapi aku cuma minta tolong satu sama kamu. Jangan telepon aku waktu aku ada di rumah. Oke? Lihat aja. Aku akan menghancurkan kamu, Riki. Untuk apa lagi lo balik lagi sama si Pakin? Bosan gue sama Saraya. Bosan? Jadi lo udah gak cinta lagi? Enggak. Emang dulu gue cinta sama Saraya. Cuman sekarang setelah gue masuk Islam, jadi tambah pusing. Disuruh sholat lah, ditanyain sholat apa belum. Suruh ngaji, suruh inilah, suruh itulah. Capek gue. Harus lo bersyukur dapet istri yang seleha kayak dia. Tuh aja kalian sama dia. Rik, Rik, Rik. 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 Setelah malam datang ya, pesta gue. Pesta apaan? Pesta ulang tahun pernikahan gue. Yang kelima, Fred. Woleh, woleh. Rik, Rik. Rik, Rik, Rik. Rik, Rik, Rik. Rik, Rik, Rik. Rik, 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 Rik. Rik, Rik, Rik. Itu, yang kurang sama dia siapa? Nggak tahu. Rik, Rik, Rik. Udah meningkat, bukan tambah baik. Mata mancur. Astagfirullah. Sekarang kan udah subuh. Mas Rik, kemana sih? Mas? Mas? Mas, dari mana aja sih? Hah? Mas? 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak Abi lihat kamu menyembunyikan sesuatu Enggak Abi Saya Abi membesarkan kamu itu dari kamu kecil Jadi Abi tahu kamu menyembunyikan sesuatu Atau kamu bohong sama Abi Abi gak percaya sama Saleha Abi bukan gak percaya Abi juga bukan mau mencampuri urusan keluarga kamu Tapi Abi mau membantu menyelesaikan masalah keluarga kamu Saleha Setiap perkawinan itu pasti punya masalah Abi saja mau umi Suka ada masalah Tapi bisa selesai Aduh Bi Kepala Saleha pusing Saleha ke kamar dulu ya Baru pulang Oh ya Abi Sepertinya kamu punya masalah dalam keluarga kamu Tapi Abi bukan mau ikut campur dalam masalah kamu Abi cuma mau membantu memecahkan masalah kamu Bener kau Abi Saya dan Saleha Gak ada apa-apa Gak bohong Sumpah demi Allah Buat apa saya bohong Syukur Alhamdulillah Abi percaya Karena kamu mengucap Ini Allah Dasar orang tua tol Gampang banget Sini bohongin Gak apa-apa sih mas Kau enggak Emang perempuan gak tahu diri Gak arti gak Mas Ada apa Buat apa kamu ngadu sama Abi Hah Demi Allah mas Saya gak pernah ngadu apa-apa Aku gak percaya sama kamu Mas Demi Allah mas Kalau mas gak pernah mencintai aku Kenapa mas Nikahin aku Baik saya akan mencerahkan kamu sekarang juga gimana Jangan mas Kalau kamu cerahin aku Umi akan kena serangan jantung Ya Rumi mampu sekalian Gak arti Mas 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 Jangan mas Baik Saya gak akan mencerahkan kamu Tapi kamu harus menurutin apa yang saya mau Apa mas Jangan pernah nyuruh saya sholat Dan kalau Abi sama Umi Nanyain saya sudah sholat atau belum Kamu jawab sudah Gak arti Mas Ya Allah Aku sangat berdosa Menyetujui permintaan ini Tapi aku tidak punya pilihan lain Aku gak ingin Umi terserang jantungnya Tapi kamu tidak boleh menyetujui perjanjian itu leha Tapi aku gak punya pilihan lain sah Gak punya Apa yang kamu setujui itu tidak masuk akal Kamu tahu suamimu itu mualaf Bukannya membimbingnya Tapi malah membiarkannya seperti itu Ini berat buat aku sah Aku serba salah Kalau sampai aku gak setuju Soal perjanjian itu Mas Rigi akan cerahkan aku Lalu ibu Kena serangan jantung Aku gak mau sah Ini gak boleh dibiarkan leha Sah Mau kemana kamu Aku mau mencari suami kamu Jangan sah Tapi kamu tidak bisa dibiarkan tersiksa terus-menerus seperti ini leha Tolong sah Tolong jangan Jangan Kamu benar-benar sayang gak sih sama aku? Pertanyaan basi sayang Kok masih sih? Sayang Kamu kan tahu Kalau aku benar-benar mencintai kamu Ya maaf Aku cuma mau Kata-kata itu keluar dari mulut kamu sendiri Aku benar-benar mencintai kamu Dia tuh Diki 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 Tidak, 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 Tidak! Tidak, Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Tidak, 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 Tidak! Jangan takut gemuk. Kalau kamu gemuk juga, aku tetap sayang kau sama kamu. Ricky. Ya, Bi? Besok kita udah masuk bulan Ramadan. Saya juga tahu kau, Bi. Dan saya juga menantikan bulan ini. Alhamdulillah. Bagus. Karena Ramadan ini Ramadan pertama kamu sebagai seorang Muslim. Kim, usahakan besok sepulang kantor. Kamu buka puasa di rumah. Terus kita lanjutkan dengan sholat taraweh di masjid berjamaah. Ya. Insya Allah, ya, Bi. Semoga yang diucapkan Mas Riki menjadi kenyataan. 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya 23 rakaat, Ki. Wah, lu gila, Luan. Kaki gue bisa gempor. Yang subuh aja 2 rakaat gue nggak bisa. Lu berdiri di disko sambil goyang berjam-jam, lu tahan. Sementara lu musulat taraweh cuma sejam aja, Lu bilang kaki lu gempor. Gimana sih lu, Ki? Wan, lu jangan bego dong. Di diskotik itu ada cewek, ada minuman. Semua ada. Di taraweh mana ada lu? Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Jaga mulut lu ya, Ki, ya. Ki, sorry. Lu udah memilih Islam sebagai keyakinan lu. Masa sih, Ki? Lu keberatan untuk ngejalanin rukun Islam. Gue nggak butuh ceramah lu. Ya? Gue ceramahin lu. Karena gue liat lu sekarang udah mulai tersesat, Ki. Wan, mendingan lu urusin diri lu sendiri. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mas? Bagus nggak? Bagus sampahnya. Baju kayak sampah begini. Jangan menang-nang umbilin saya baju. Saya dan sholat taraweh. Gak! Saya taraweh cuma gara-gara nggak enak sama Abi dan Umri. Riki! Saleha! Ayo kita sholat taraweh! Ya, Abi sebentar. Ayo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat 당신 atini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik nih, minta kemarin lo. Gimana, Nabi? Nggak tahu, di dalam juga nggak ada. Udah tanya belum sama orang-orang di dalam? Udah, Abi udah tanya. Tapi nggak ada yang tahu sama Riki. Udah, kita pulang aja dulu. Nanti juga ada nyusu. Setiap malam gue main sini nih. Kalau lo mau main ya, mau ikut. Ya boleh, datang lah. Bener ya, Pak. Gue pas ikut sini terus. Tapi ingat, Rik. Lo nggak boleh cerita siapa-siapa. Bahaya. Apa? Gue bilang. Iya. Bener aja. Yaudah, yuk. Kamu main, yuk. Siapa yang mau lepas tadi? Rik. Dari mana, Rik? Saya habis pulang Tarawih, Rik. Terus belajar maji sama ustad di kamung sebelah. Belajar ngaji. Iya. Bukannya di bulan suci ini kita harus memperbanyak amal baik kita, Bi. Betul. Betul sekali, Rik. Alhamdulillah, ya Allah. Menantu Abi betul-betul luar biasa. Terima kasih banyak, Bi. Kan Abi juga yang selama ini memimbing saya. Ya udah. Biasa orang tua. Tolong. Gampang dibohongin. Terima kasih. Mas. 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 Mas Riki. Hah? Maaf, Mas. Bangun, ya. Mas. Bangun. Kamu tau nggak saya pulang jam berapa tadi di mana? Hah? Bisa bangunin orang aja. Maaf, Mas Riki. Ini udah waktunya sahur. Mas. Saya nggak sahur. Kamu aja. Buat. Leopi! Delin saya nasi rendang sama kingker. Cepet! Maaf, pak. Warung padang pada tutup semua, pak. Ini kan bulan puasa, pak. Disuruh malam bantal lagi lo. Cepet bilingin gua. Pak! That's it, pak. Lepasin, gak? Apa-apaan sih lo? Ini orang tol banget. Disuruh malam kebantah. Rik, ini bulan puasa Bukan hanya saja kita menahan lapar dan haus Yang lebih penting lagi kita menahan nafsu, Rik Gue gak puasa Rik, ini Dalam Islam itu, buka puasa juga ada doanya Nah sekarang, ikutin Nabi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wabika, wabika amantu Wa ala rizkika abtortu Wa ala, abadi Wa ala rizkika abtortu Wa ala rizkika abtortu Birrohmatika ya Arhamarrohimi Birrohmatika Arhamarrohimi Amin Nah, sekarang Silahkan deh di minum Makasih, Mi Alhamdulillah Mas Riki benar-benar puasa hari ini Sekarang mereka percaya Malam Laila Tulkadar itu Malam yang dijanjikan oleh Allah adalah malam seribu bulan Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Laila Tulkadar itu Subhanallah Beruntung sekali betapa nikmatnya kita apabila kita bisa mendapatkan malam Laila Tulkadar itu Nah, saudara-saudara, demikian cerama yang singkat dari saya Semoga cerama ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala rizkis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah Ngapain kamu kotbal disini? Kenapa gak sekalian ini masjid gantiin Ustaz tadi? Bukan begitu, Mas Saya tuh cuma mau nyampein ke Mas Riki Kalau kita bisa mendapatkan Laila Tulkadar Asal Allah kendaki Tapi kita harus berusaha Dengan amal baik Di bulan suci ini Kamu bisa diam? Mas Saya cuma Diam Bisa kan, Di? Mau apa yang disini lagi? Mau minta pertanggung jawabanku, Rik Pertanggung jawaban? Aku hamil Iya Aku hamil, Rik Bukan gara-gara aku kamu hamil Siapa lagi kalau bukan kamu, Rik? Kamu ini wajah gampang Banyak laki-laki yang tidur sama kamu, ngerti? Bayi yang aku kandung ini bayimu, Rik Gak mungkin Karena aku tidak akan mengakui Bayi yang ada di kandungan kamu Mika 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 Sekarang lu sudah melapuskan Jadi gua akan bertanggung jawab dengan bayi yang bukan Mika 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 Aku mana, Mi? Perasaan Umi gak enak? Gak ada apa-apa. Udah, udah tidur lagi. Riki udah pulang belum, Mi? Mungkin aja dia udah pulang. Dan udah ada di kamarnya. Udah, Umi tidur lagi aja. Ayo. 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 Rumah sakit itu di mana? Umi. Umi gak boleh terkejut. Gak boleh sedih. harus kuat dan tegar karena diakibatkan oleh kita akan ini ginjal saudara Riki rusak aduk apa masih bisa ditolong suami saya insya Allah jika kita bisa mendapatkan benul-benul ginjal hanya kepadamulah aku meminta pertolongan hanya kepadamulah aku memohon kuatkanlah hambamu dari segala cobaanmu kembalikanlah Mas Riki ke jalan yang benar ke jalanmu ya Allah amin dari hasil merisak laboratorium ginjal Bapak cocok dengan Riki Alhamdulillah dok, tapi tapi kenapa Bapak? tolong dirahasiakan jangan sampai Riki tahu kalau saya yang mendonorkan ginjal ini bukannya Riki itu menantu Bapak benar dok tapi saya cuma cuma meminta dirahasiakan saja baiklah Pak Bito selamat menikmati 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 Tapi beliau tidak mau sampai ketahuan Apa? Abi yang donorin ginjalnya Ya Ya Allah Ampunilah Saya dan segalanya Setelah suku intumu Ya Allah Sudah keluar Pergi dan tersesat Ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Abi Sereha Aku ingin minta maaf sama kamu Sereha Atas udara dosa-dosa yang selama ini aku lakukan sama kamu Maafin aku ya Abi Abi Mungkin cahaya hati yang mulia Dan aku ingin minta maaf sama Abi Sereha Sereha Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.